Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang cara input diagnosa di SIM ke sansa Seperti apa caranya Jadi ada beberapa cara untuk meng-input diagnosa Saya daftar akun dulu pasiennya Nah untuk meng-input diagnosa itu nanti bisa di ini ya Lewat nomor rawat di double click Nah ini ada input diagnosa Di sini diagnosanya itu adalah diagnosa kode ICD10 Untuk penyakitnya Dan ICD9CM ya Untuk prosedurnya Jadi kalau misalkan ternyata pasiennya itu penyakitnya adalah Tivoid Bisa kita ketik langsung dengan kode nya bisa A01.0 Nah ini tinggal dipilih centang simpan Atau kita ketik berdasarkan nama penyakitnya Tivoid Nah akan muncul silahkan dipilih kode mana yang cocok Itu ya Ini berdasarkan bahasa Inggris Jadi keywordnya harus bahasa Inggris juga Nah di sini juga nanti kalau Kalau ini apa nih Kalau tindakannya Misalkan injection Injection gitu ya Injection Injection apa nih Injection of module agent Nah ini kalau misalkan tidak ada tindakannya Jangan gitu ya Oke Lalu nanti ini tinggal disimpan Disimpan Untuk melihat hasil simpanannya di mana di data diagnosa Nah ini Seperti ini Berarti ini memastikan untuk simpanannya Oke Seperti itu Semoga Oh bentar Selain di sini Selain di nomor awat Bisa juga di sini Oke Diklik kanan Nanti ada input data Input data Oh sorry Di data reka medis ya Di data reka medis Di diagnosa pasien Akan masuk ke POM ini juga Oke Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh